Benua Tianheng, di lembah yang tidak diketahui. Di dalam kehampaan, ada garis-garis bayangan pedang hitam dan api emas yang menyala di kehampaan. Dua sosok, satu hitam dan satu emas, bertarung sengit di void. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka. Sosok hitam itu mengenakan pakaian prajurit hitam dan memegang pedang besi hitam. Tangan kirinya kosong. Alasan kenapa tempat itu kosong adalah karena si Feng dialun-alun bawah tanah di dunia merah. Orang ini adalah penerus kaisar pedang, pemuda dengan pedang besi hitam. Sosok emas lainnya mengenakan jubah emas, dan seluruh tubuhnya terbakar api emas. Namun, dia berbeda dari pemuda dengan pedang besi hitam. Tangan kanannya kosong. Namun, tangan kanannya bukan buatan si Feng. Itu dihancurkan oleh cakar iblis ayahnya, Long Ao. Orang ini adalah putera kelima mendiang kaisar ke kaisaran Yunlai, saudara laki-laki kelima Long Chen, pangeran hati, Long Xin. Mungkin itu takdir, atau mungkin takdir, tapi dua pemuda patah tangan yang membenci si Feng bertarung sengit di lembah. Di bawah mereka, di menki hitam tebal naik ke langit. Jika si Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali di menki ini. Itu adalah di menki yang sama yang dia peroleh dari mata iblis dan jari iblis. Mati, pemuda dengan pedang besi hitam menghadapi Long Xin dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Dengan raungan yang keras, dia mengangkat pedang besi hitam di tangannya. Bayangan pedang hitam pekat di kehampaan segera tertarik oleh pedang besi hitam dan semuanya berkumpul menuju pedang besi hitam. Bayangan besar dari pedang hitam segera menyelimuti pedang black metal itu, dan kemudian tiba-tiba menebas jantung naga itu. Pada saat ini, kekuatan yang ditebas oleh pemuda dengan pedang logam hitam itu benar-benar berbeda dari saat si Feng pertama kali melihatnya. Itu jauh lebih kuat. Huh, hati naga mendengus dingin. Tangan kirinya, yang juga terbakar api emas, terbuka lebar. Api emas melonjak dan mengembun menjadi bila api emas besar yang menyala. Pedang dan bilah besar itu bertabrakan satu sama lain dengan suara keras. Ledakan. Ledakan sonic yang dahsyat bergema di antara langit dan bumi. Lembah di bawahnya mulai bergetar hebat karena energi dahsyat yang menyapu lembah itu. Di tengah energi kekerasan, dua sosok, satu hitam dan satu emas, terbang mundur dengan cepat. Long Xin dan pemuda dengan pedang besi hitam bertarung imbang. Setelah kedua sosok itu terbang mundur puluhan meter, mereka berdua terhenti. Energi kekerasan antara langit dan bumi dengan cepat menghilang, dan lembah di bawahnya juga berhenti bergetar. Kedua wajah muda itu saling memandang tidak jauh dari situ. Pemuda dengan pedang besi hitam mengarahkan pedangnya ke depan dan berteriak pada Long Xin, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Tangan kiriku patah. Tangan iblis misterius itu juga merupakan tangan kiriku. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan membunuhmu dengan langkahku selanjutnya. Kau lah yang harus keluar. Tangan iblis memanggilku ke sini untuk mengenaliku sebagai tuannya. Si Feng, Long Chen, akulah yang ditakdirkan. Putra surga, kalian bertentangan dengan keinginan langit dan harus dieksekusi dengan seribu tebasan. Anda layak mati. Pikiran Long Xin menjadi sedikit tidak jelas saat dia berbicara. Akhirnya, dia menjerit keras dan ekspresi garang muncul di wajahnya. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Sejak tahta diduduki oleh Long Chen, Long Xin tidak bisa tidur nyenyak. Dia berpikir untuk membunuh Si Feng, membunuh Long Chen, dan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Berkali-kali dalam mimpinya, Long Xin bermimpi bahwa dia telah naik tahta, dan Si Feng serta Long Chen berlutut di kakinya dengan rambut acak-acakan untuk bertobat. Lambat laun, pikiran Long Xin mulai bermasalah. Dia sering mengalami halusinasi. Saat dia bertarung dengan pemuda dengan pedang besi hitam, wajah Si Feng muncul di wajah pemuda itu, dan kemudian berubah menjadi wajah Long Chen. Bodoh! Melihat Long Xin terbang ke arahnya, pemuda dengan pedang besi hitam itu berteriak dengan marah, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kekuatan tempur Long Xin memang setara dengan pemuda itu. Namun, pemuda dengan pedang besi hitam itu memang memiliki cara untuk membunuhnya. Hanya saja harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Namun, untuk merebut tangan iblis misterius di lembah, pemuda dengan pedang besi hitam itu rela mempertaruhkan segalanya. Kemudian, dia mengangkat pedang besi hitam itu lagi dan berteriak, pedang adalah aku, aku adalah pedang, pedang adalah aku, manusia dan pedang adalah satu. Dengan teriakan pelan, tubuh pemuda dengan pedang besi hitam itu mulai berputar dengan cepat, seolah-olah dia telah berubah menjadi tornado hitam kecil. Namun tak lama kemudian, angin puting beliung hitam itu berkembang pesat, seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Ada pun tornado hitam raksasa, tampak seperti pedang panjang besi hitam dari tampilan luarnya. Bentuknya identik dengan pedang besar besi hitam di tangan pemuda itu. Namun, pedang besar tornado hitam ini sangat besar saat menembus awan. Kemudian, pedang tornado hitam besar menebas sosok emas di depannya, seolah pedang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Api emas membakar langit. Si Feng, kamu pemberontak. Hari ini, saya akan memastikan Anda mati tanpa tempat pemakaman dan merasakan mati terbakar oleh api. Ha ha, ha 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 ha. Api emas di tubuh Long Xin terbakar lebih ganas dan ganas. Mereka membakar pedang tornado raksasa yang menebas dari atas seperti lautan emas, seolah-olah akan membakar langit hingga menjadi ketiadaan. Pedang tornado hitam dan api emas yang ganas. Dua kekuatan besar tiba-tiba saling membombardir. Boom, 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 boom. Langit serasa hancur dan bumi serasa mengerang. Seluruh dunia tampaknya berada dalam kondisi kekerasan. Api emas yang ganas dan bayangan pedang hitam mendatangkan malapetaka, menutupi pemandangan pertempuran di langit. Setelah sekian lama, nyala api dan bayangan pedang perlahan menghilang di kehampaan, menampakkan sosok hitam yang berdiri dengan bangga di kehampaan. Adapun sosok emas, dia telah menembus tubuh sosok emas dengan pedang besar hitamnya. Sosok emas itu terangkat tinggi di atas kepalanya, dan darah merah cerah terus-menerus menetes ke bawah, menetes ke sosok hitam di bawah. Namun, meski pemuda dengan pedang besi hitam itu berdiri dengan bangga dan menang, terlihat jelas bahwa dia tidak menang dengan cara yang mudah. Pakaian di tubuhnya telah terbakar habis oleh api. Tubuh telanjangnya hangus hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, samar-samar mengeluarkan asap hitam dan bau daging gosong. Namun, pemuda dengan pedang besi hitam itu tampak baik-baik saja. Dari ekspresi wajahnya, dia seolah tidak merasakan luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi dan tatapan dingin. Dia menatap longsin, yang tertusuk pedang, dan berkata dengan dingin, ternyata kita memiliki musuh yang sama, Bajingan Sifeng. 402. Pemuda dengan pedang besi hitam itu memasang ekspresi galak di wajahnya, namun dia segera menjadi tenang. Ia berkata kepada hati naga yang tertusuk pedang, bakat bela dirimu lumayan. Kamu bisa dikatakan lawan yang sangat baik. Namun, karena kebodohanmu, kamu berani menjadikanku musuh. Hari ini, kamu harus mati. Hahaha, hahaha, setelah mendengar perkataan pemuda itu, hati naga tidak menunjukkan rasa takut apapun. Sebaliknya, dia tertawa liar, haha, Sifeng, beraninya kamu. Beraninya kamu membunuh raja, saya adalah putra surga yang ditakdirkan. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan dihukum oleh surga. Haha, hahaha. Hati naga tertawa terbahak-bahak saat ini, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam keadaan gila. Dia sudah gila. Pada saat ini, jubah emas hati naga sudah compang kemping. Rambut panjangnya berantakan dan tubuhnya berlumuran darah. Terutama area di mana pedang menembus tubuhnya, sudah diwarnai merah. Penampilan menyedihkan ini tidak berbeda dengan orang gila atau pengemis. Pemuda itu mengerutkan kening saat melihat hati naga yang bertingkah seperti orang gila. Dia tidak senang dan berkata dengan dingin, jadi itu orang gila. Kamu sudah membuang banyak air liurku. Mati. Saat dia mengucapkan kata terakhir, mati, pedang besi hitam di tangan pemuda itu bergetar. Di bawah getaran tersebut, hati naga, yang masih tertawa, tiba-tiba meledak, berubah menjadi potongan daging cincang, darah, dan cairan tak dikenal yang menyembur keluar. Pemuda dengan pedang besar itu menyapu ruang kosong itu lagi, dan barang rampasan yang berserakan segera tersapu ke dalam ketiadaan. Lima putra mendiang kaisar ke kaisaran Yunlai, lima kaisar-kaisar Longchen, mantan jenius nomor satu dalam peringkat perang pemuda, Raja Xin Longshin, telah tumbang. Setelah kematian, tidak ada sehelai rambut pun yang tertinggal. Batuk-batuk, batuk-batuk, setelah pemuda dengan pedang besi hitam membunuh hati naga, dia tiba-tiba terbatuk dengan keras. Dia mengulurkan tangan kirinya untuk menyeka mulutnya, dan telapak tangannya penuh dengan darah hitam. Dia membunuh hati naga, dan tubuhnya terbakar hitam oleh api. Selain dimasak, dia juga menggunakan kahlian uniknya, dan tubuhnya juga terluka sampai batas tertentu. Namun, pemuda dengan pedang besi hitam itu tidak terlalu peduli. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke lembah yang dipenuhi aura iblis. Segera, tubuhnya bergerak dan dengan cepat menukik ke bawah. Gemuruh, di lembah, terjadi guncangan hebat. Setelah sekian lama, sosok hitam itu tiba-tiba bergegas keluar dari lembah. Tangan kiri pemuda dengan pedang besar, yang telah dipotong oleh Sifeng, kini digantikan oleh tangan iblis hitam yang sehitam iblis dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Ha ha, ha 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 ha, melihat murid barunya, pendekar pedang muda itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan, saya merasakan kekuatan misterius dan kuat. Ha ha, ha 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 ha, Sifeng. Ketika dia membaca nama ini lagi, wajah tawa pemuda itu tiba-tiba membeku, memperlihatkan ekspresi kemarahan yang ganas. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Sifeng, ah, di puncak gunung, suara teriakan keras bergema di seluruh dunia. Seorang jenderal muda berbaju besi perak dengan wajah tampan, rambut panjang berkibar tertiup angin, mengenakan baju besi perak dan jubah perak, dan memegang tombak perak di tangannya, mengarahkan tombak peraknya ke langit dan melolong dengan marah. Cahaya perak yang kuat tiba-tiba muncul dari jenderal muda berbaju besi perak dan langsung menuju ke langit. Kamu orang jahat, kamu membunuh ayahku, ibuku, adik laki-lakiku, dan membantai seluruh keluarga ku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Ah. Si Suan kembali ke rumah penguasa Zenan. Ketika dia memasuki rumah penguasa Zenan, dia melihat bahwa rumah besar itu, yang dulunya merupakan kuali suara, kini menjadi sunyi. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa rumah penguasa Zenan telah disita oleh tentara. Penguasa Zenan dituduh bekerja sama dengan musuh, dan seluruh keluarga penguasa rumah Zenan dieksekusi. Bahkan saudara perempuan Kaisar, istri Si Jintian, dan ibu Si Suan, putri tertua, Long Yan, diberi semangkuk anggur beracun untuk bunuh diri. Faktanya, setelah membunuh Si Jintian hari itu, Si Feng tidak terlalu memikirkannya. Pekerjaan lanjutan dilakukan oleh Long Chen. Meskipun Long Yan adalah saudara perempuan Long Chen, mereka memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Long Chen sama sekali tidak memiliki perasaan apapun padanya. Terlebih lagi, selama perebutan tahta, putri tertua dan pangeran ketiga, Long Ao, lahir dari ibu yang sama. Long Yan selalu mendukung kakaknya. Suatu ketika, ketika Long Yan pergi ke istana untuk mengunjungi Mendiang Kaisar, Long Chen kebetulan ada di sana. Saat itu, Long Yan bahkan mengejek dan mengejek Long Chen di depan Long Ao. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, Long Chen selalu mengingat hal ini di dalam hatinya. Setelah naik tahta, Long Chen menyingkirkan para pembangkang. Penguasa Istana Zenan, yang sangat membenci Si Feng, tentu saja berada di urutan teratas dalam daftar. Pada hari kenaikannya, dia mengirim pangeran barat laut, Zhang Zunxing, untuk memimpin pasukan ke Istana Penguasa Zenan dan mengeksekusi seluruh keluarga penguasa Istana Zenan. Mereka yang dieksekusi termasuk putri tertua, Long Yan, dan putra bungsunya, adik laki-laki Si Suan, Si Le, yang baru berusia delapan tahun. Ah, membunuh, 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 membunuh. Tombak perak di tangan Si Suan menari dengan liar. Sinar cahaya perak yang terang dan kuat keluar dari tubuh Si Suan. Dia ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin melampaui Si Feng dan membunuh Si Feng dengan tangannya sendiri. Dia ingin membalaskan dendam ayah, ibu, adik laki-lakinya, dan tuan rumah Zenan. Untuk membunuh Si Feng, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat. Setelah turun gunung, dia mendengar bahwa Si Feng telah membunuh ahli realem kehormatan bela diri bintang 4. Pria jahat ini sebenarnya sangat kuat. Di tempat rahasia di darat Antian Heng, tidak ada warna lain di sini. Biru adalah warna utama. Api biru melonjak ke langit. Api biru menyala dengan ganas. Di tengah nyala api biru, sesosok tubuh berkulit putih berdiri dengan gagah, menampakkan wajah muda dan tampan. Pemuda berkemeja putih membuka telapak tangan kanannya dan nyala api biru menari-nari di telapak tangannya. Di tangan kirinya, bola api biru yang tidak kalah dengan api biru menari-nari. Zonger, sekaranglah waktunya. Pemuda berkemeja putih itu tiba-tiba berteriak dengan suara serak dari jade slip yang dikenakannya di dadanya. Pemuda berkemeja putih itu berteriak. Dua bola api di tangan kanan dan tangan kirinya saling bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dengan suara ledakan, energi yang dahsyat dan dahsyat meledak. Dengan pemuda berpakaian putih sebagai pusatnya, seolah-olah pusaran api biru dan hijau telah tercipta. Api biru di sekitarnya juga mulai berputar dengan keras. Pusaran api tersebut dengan cepat menyebar ke segala arah, membentuk pusaran api besar dengan radius puluhan meter. Setelah sekian lama, pusaran api perlahan menyusut ke tengah. Saat pusaran api menyusut ke tengah, area di mana pusaran api lewat, tempat api biru tadi berada, menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, pusaran api biru menyusut ke tengah dan kemudian menghilang. Api biru di area ini telah menghilang sepenuhnya, memperlihatkan sosok putih aslinya. Di telapak tangan kanannya, bola api biru perlahan berdenyut di telapak tangannya. 403. Selesai. Ini sukses. Pemuda berpakaian putih, Yang Zhong, melihat api hijau dan biru di tangannya. Dia penuh dengan kegembiraan dan kepuasan. Akhirnya selesai. Leontine biok di dada Yang Zhong mengeluarkan suara tua, serak, dan lelah. Lalu, ia berkata, Zhonger, Zhong Zhong, sekarang kamu telah menggabungkan api neraka teratai hijau dengan api neraka api biru, metode kultivasi, seni bela diri, dan keterampilan pemurnianmu akan naik ke tingkat berikutnya. Haha, benar, Yang Zhong tersenyum bahagia. Guru, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit bagiku. Aku sangat bersyukur melihatmu tumbuh perlahan. Saya menunggu hari ketika Anda berdiri dengan bangga di puncak benua Tianheng dan membunuh seluruh keluarga Jeyu. Suara tua, serak, dan lelah itu terdengar lagi. Jangan khawatir, guru. Zhonger tidak akan mengecewakanmu. Keluarga Jeyu cepat atau lambat akan menghilang dari benua Tianheng. Yang Zhong berkata dengan tegas. Segera, sosok muncul di benak Yang Zhong. Wajah Yang Zhong galak. Dia dengan getir meneriakan nama orang itu, Si Feng. Sosok Si Feng menerobos udara dengan cepat di padang pasir. Saat dia terbang, dia melakukan teknik rahasia Jeyu, tubuh abadi Jeyu. Luka di wajah dan tangannya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika dia terbang keluar dari gurun, luka di tubuhnya hampir sembuh total. Dia mendapatkan kembali wajahnya yang tampan dan heroik. Hem, tiba-tiba, gelombang fluktuasi melintas di jiwa Si Feng. Itu adalah fluktuasi yang dirasakan jiwanya ketika jade slip yang dia berikan hancur. Debu panjang. Fluktuasi ini berasal dari jade slip yang dia berikan kepada Long Chen. Merasakan gejolak ini, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia menemukan ramuan yang dibutuhkan Ben Shao? Memikirkan hal ini, Si Feng mempercepat. Awalnya, Si Feng membutuhkan setidaknya satu hari untuk melakukan perjalanan dari kota kekaisaran kekaisaran Yunlai ke wilayah manusia ular di Gurun Barat Laut dengan kecepatan aslinya. Sekarang dia telah menerobos ke alam bela diri terhormat, hanya butuh setengah hari baginya untuk melakukan perjalanan dari wilayah manusia ular ke ruang hampa di atas kota kekaisaran. Dia berdiri dengan bangga di atas kota kekaisaran. Si Feng menunduk dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, raungan marah datang dari bawah kota kekaisaran. Siapa yang kesana? Beraninya kamu terbang di atas istana? Ketika teriakan marah mencapai kata, terbang, tiba-tiba berhenti. Terlebih lagi, ada sedikit getaran dalam suaranya. Segera setelah itu, nada suaranya berubah, dan dengan penuh hormat ia berteriak, lawan. Kemudian, di kota kekaisaran, serangkaian teriakan hormat membubung ke langit. Teriakan ini datang dari para penjaga kota kekaisaran, para pejabat, dan orang-orang di kota. Pada hari itu, tirani Long Ao telah menyebabkan penderitaan besar di kota kekaisaran. Jutaan orang telah dibunuh oleh Long Ao. Orang-orang ini bermigrasi dari kota lain di Kekaisaran Yunlai. Saat ini, di Kekaisaran Yunlai, terutama di Kekaisaran Yunlai yang asli, nama Dewa Perang seperti matahari. Setiap kota memiliki patung Dewa Perang. Sejak Long Chen naik tahta, dia memerintah seluruh negeri dan menyebarkan rumor tentang Dewa Perang. Hari itu, Long Ao kejam. Bagaimanapun, dia adalah ayah Long Chen, jadi Long Chen mengubah versinya. Feng Qianyu, iblis dari sekte Tian Feng, kejam dan haus darah. Dia telah membantai orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia telah memimpin semua sekte besar, setan, dan mereka yang telah dieliminasi oleh Long Chen. Mereka semua telah menjadi pengkhianat negara. Di antara mereka adalah Pangeran Zenan, si Jintian. Feng Qianyu, sang iblis, telah memimpin semua penjahat dan pengkhianat besar ke kota Kekaisaran. Mereka telah membunuh siapapun yang mereka lihat, mempermalukan, dan melakukan segala jenis kejahatan. Mereka telah membantai orang-orang di kota Kekaisaran dan orang-orang di beberapa kota besar di sekitar kota Kekaisaran. Untuk sementara waktu, tangisan penderitaan terdengar di mana-mana. Dewa perang tidak tahan melihat rakyat Kekaisaran Yunlai menderita. Dia telah turun ke kota Kekaisaran dan memimpin pasukan Kekaisaran Yunlai untuk membunuh Feng Qianyu dan penjahat lainnya yang mengikuti Feng Qianyu. Meskipun Long Chen telah memerintahkan seluruh negeri untuk mengubah cerita, berita tentang tirani Long Ao telah menyebar ke seluruh Kekaisaran Yunlai. Pada dasarnya, seluruh negara mengetahuinya. Orang-orang juga tahu bahwa tiran, Long Ao, telah dibunuh oleh Dewa Perang, Sifeng. Oleh karena itu, ketika orang-orang Kekaisaran Yunlai berlutut di hadapan Sifeng dan melihat Dewa Perang legendaris yang telah membunuh tiran dan membawa perdamaian ke dunia, mereka menghormati dan mencintainya dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sifeng menatap kota Kekaisaran yang luas. Ia melihat kota yang dulunya dipenuhi mayat-mayat layu kini ramai dengan kehidupan. Kemudian, di pusat Kekaisaran di bawahnya, banyak tokoh berlutut dan bersujud kepadanya. Dan sosok-sosok yang berlutut ini juga mulai menyebar ke segala arah dari pusat Kekaisaran. Tanpa disadari, dia, iblis pembunuh yang telah membantai untuk mencapai puncak, telah menerima cinta dan rasa hormat dari begitu banyak orang. Dan Sifeng juga dapat melihat bahwa orang-orang ini berlutut dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka tidak seperti orang-orang dari kerajaan hamparan surga, yang berlutut karena reputasi jahatnya. Bangkitlah, kalian semua, Sifeng membuka mulutnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada orang-orang di bawah. Suaranya bergema di atas kota Kekaisaran dan bergema di seluruh kota Kekaisaran. Orang-orang di bawah berdiri satu demi satu. Sifeng menggerakkan tubuhnya dan menyelam ke bawah. Bang, tubuh Sifeng mendarat di altar formasi teleportasi kota Kekaisaran. Dela perang. Dela perang. Dela perang. Pengawal lapis baja emas di sekitar formasi teleportasi baru saja akan bangkit dari tubuh berlutut mereka. Pada saat ini, ketika mereka melihat Sifeng tiba, mereka buru-buru berlutut di hadapan Sifeng lagi. Baiklah, kalian semua bangkit dan berbicara. Sifeng berkata kepada pengawal lapis baja emas ini. Ya, Dela perang. Setelah pengawal lapis baja emas berdiri, Sifeng bertanya, bagaimana formasi teleportasi sekarang? Bisakah digunakan? Dela perang. Setelah pergi empat hari yang lalu, Master Archane Reviners datang untuk mengaktifkannya pada hari kedua. Mereka membutuhkan waktu satu hari satu malam. Sekarang, formasi teleportasi telah berhasil terhubung ke kota Kekaisaran. Master Archane Reviners telah sudah keluar melalui formasi teleportasi. Seorang penjaga lapis baja emas menangkupkan tinjunya dan menjawab dengan hormat. Sudah empat hari sejak Sifeng meninggalkan Kekaisaran Yunlai dan pergi ke suku naga dan mengalami pertempuran hebat di sana. Sekarang setelah dia kembali, kebetulan komandan pengawal lapis baja emas ini ada di sini empat hari yang lalu. Setelah mendengar kata-kata komandan pengawal lapis baja emas, Sifeng menganggup dan berkata, Baiklah. Sekarang aktifkan formasi teleportasi dan kirim saya ke kota Kekaisaran. Ya, para penjaga di sekitar formasi teleportasi mulai sibuk. Mereka memasukkan batu primordial dan mulai mengoperasikan formasi teleportasi. Hanya ketika cahaya putih menyala di altar formasi teleportasi barulah para penjaga berhenti bekerja. Setelah cahaya putih menyala, sosok perkasa di altar formasi teleportasi telah menghilang dari altar formasi teleportasi. Mendesah. Sayang sekali, tidak mudah untuk melihat dewa perang, tapi dia pergi begitu cepat. Melihat altar formasi teleportasi menjadi kosong lagi, komandan pengawal lapis baja emas menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia menunjukkan ekspresi kasihan dan menghela nafas. Orang macam apa dewa perang itu? Sudah cukup aku bisa bertemu dengannya dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Pengawal lapis baja emas lainnya menambahkan. Huh, aku sangat menantikan hari di mana aku bisa mengikuti dewa perang ke medan perang. Wajah pengawal lapis baja emas penuh kerinduan. 404. Ibu kota Kekaisaran Yunlai berukuran dua kali lipat kota Kekaisaran. Total populasinya lebih dari dua kali lipat ukuran kota Kekaisaran tempat pembantaian terjadi. Namun, pada saat ini, ibu kota Kekaisaran yang ramai menjadi panik. Di langit di atas ibu kota Kekaisaran, kabut aneh berwarna putih ke abu-abuan mengepul dan menyelimuti seluruh ibu kota Kekaisaran. Di pintu masuk ibu kota Kekaisaran, serta altar formasi teleportasi, ada banyak rakyat jelata dan pejuang berkumpul di kota. Namun, mereka menemukan bahwa ibu kota Kekaisaran sepertinya dikutuk. Di bawah kekuatan misterius dan tak terlihat, seolah-olah ibu kota Kekaisaran telah membentuk tembok di semua sisi. Itu memblokir semua orang yang ingin keluar kota atau terbang ke luar kota. Adapun altar formasi teleportasi, tidak dapat lagi beroperasi secara normal di bawah kekuatan misterius dan tak terlihat itu. Itu telah menjadi formasi teleportasi satu sisi. Hanya formasi teleportasi di kota lain yang dapat digunakan untuk berteleportasi ke ibu kota Kekaisaran. Formasi teleportasi di ibu kota Kekaisaran telah kehilangan kemampuannya untuk berteleportasi. Kekaisaran Yunlai ini memang sebuah kerajaan yang tidak menyenangkan. Beberapa bulan yang lalu, saya mendengar ada kabut aneh di atas ibu kota Kekaisaran mereka. Lalu, jutaan orang meninggal. Sekarang, sekarang mereka telah menduduki ibu kota Kekaisaran kita, ibu kota Kekaisaran kita juga tertutup kabut yang aneh. Mungkinkah orang-orang di ibu kota Kekaisaran juga akan mengalami bencana? Huh, ibu kota Kekaisaran kita benar-benar penuh dengan bencana tahun ini. Beberapa waktu lalu, ada iblis gila yang hampir membantai seluruh kota dan membantai kami. Sekarang, ada kabut putih ke abu-abuan. Terlebih lagi, seluruh kota disegel oleh kekuatan misterius. Sekarang, kita bahkan tidak bisa melarikan diri. Apakah kabut putih ke abu-abuan dari kerajaan yang tidak menyenangkan ini? Mengapa itu tidak muncul di ibu kota Kekaisaran mereka? Itu muncul di ibu kota Kekaisaran kita. Anda harus tahu bahwa sebagian besar rakyat jelata di ibu kota Kekaisaran kita berasal dari Kekaisaran Tian Miao. Kita semua tidak bersalah. Selain kepanikan di ibu kota Kekaisaran, ada juga keluhan. Banyak rakyat jelata mengira ini adalah kabut aneh Kekaisaran Yunlai, ibu kota Kekaisaran yang tidak menyenangkan. Mendesis. Pada saat ini, di ibu kota Kekaisaran, seorang prajurit memandangi kabut putih ke abu-abuan yang menyelimuti ibu kota Kekaisaran. Dia tersentak dan berkata dengan terkejut, Ini. Ini adalah kabut putih ke abu-abuan yang menyelimuti tanah kematian terlarang. Itu benar. Kabut putih ke abu-abuan ini sama persis dengan yang ada di tanah kematian terlarang. Saya telah melihatnya dari jauh di tanah kematian terlarang. Mungkinkah, apakah ibu kota Kekaisaran kita akan menjadi tanah kematian terlarang kedua? Apa? 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 Setelah mendengar kata-kata prajurit itu, serangkaian seruan terdengar di sekitarnya. Zona kematian terlarang pernah menjadi salah satu area terlarang di Kekaisaran Hamparan Surga. Tak seorang pun yang masuk ke dalamnya pernah keluar hidup-hidup. Memikirkannya saja sudah cukup membuat bulu kuduk orang berdiri. Rumor mengatakan bahwa tanah kematian terlarang dulunya adalah tempat yang ramai. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, semua orang yang masuk meninggal. Tak satu pun dari mereka yang masuk keluar hidup-hidup. Itu terdaftar sebagai tanah terlarang oleh bekas kerajaan Hamparan Surga. Terlebih lagi, tempat itu disebut tanah kematian terlarang. Area terlarang yang melambangkan kematian. Di pusat ibu kota Kekaisaran, gedung paling megah dan tinggi, Istana Kekaisaran. Dikelilingi oleh ratusan pejabat, Longchen berdiri di atas menara gerbang Istana Kekaisaran dan menatap kabut putih ke abu-abuan yang menutupi langit. Rakyat jelata tidak mengetahui asal-muasal kabut tersebut, tetapi Longchen dan para pejabat mengetahui bahwa kabut tersebut berasal dari seorang wanita berkulit putih. Dia seperti peri yang turun ke dunia fana. Selama pertemuan pagi, Longchen duduk tinggi di ruang tahta. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih menerobos atap ruang singgah sana dan berdiri di tengah-tengah ruang singgah sana. Dia berkata bahwa dia sedang mencari Sifeng. Sifeng harus muncul sebelum langit menjadi gelap. Jika tidak, semua makhluk hidup di ibu kota Kekaisaran akan berubah menjadi abu. Setelah wanita itu pergi, kabut putih ke abu-abuan perlahan memenuhi ibu kota Kekaisaran. Saat ini, semakin tebal. Di Istana Kekaisaran, seseorang mengenali wanita yang telah pergi. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Kekosongan Mengambang, Piao Sueyan. Dan orang yang mengenali wanita itu adalah Raja Kirin, yang kebetulan sedang berkumpul hari ini. Sekte Piao Sue dan pemimpin sekte mereka, Piao Sueyan, pernah menjadi orang terkenal di kerajaan hamparan surga dan negara-negara sekitarnya. Namun, justru sekte terkenal itulah yang dimusnahkan setelah kedatangan Sifeng. Dia membakar Sekte Piao Sue dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Pemimpin Sekte Piao Sue Sekte yang hilang, Piao Sueyan, telah kembali. Setelah dia kembali, bahkan Raja Kirin, yang telah berhasil memasuki alam kehormatan bela diri bintang satu dengan bantuan kehendak pedang yang ditinggalkan oleh Sifeng, tidak dapat melihat melalui kultifasinya. Dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui untuk menutup seluruh kota. Di langit di atas ibu kota Kekaisaran, kabut aneh berwarna putih keabu-abuan memenuhi udara. Banyak orang sudah dapat melihat bahwa kabut putih keabu-abuan saat ini perlahan mulai turun. Meski kecepatannya sangat lambat, ia memang menekan. Berdasarkan kecepatan ini, saat kabut putih keabu-abuan turun, hari sudah hampir malam. Bahkan Raja Kirin dapat merasakan bahwa di bawah kekuatan misterius kabut putih keabu-abuan, jika dia berada di tengah kabut putih keabu-abuan, dia tidak akan mampu menahannya. Petualangan macam apa yang dialami Piao Sueyan? Mungkinkah, tempat kematian terlarang? Raja Kirin terkejut. Ada rumor bahwa seseorang telah melihat Piao Sueyan memasuki tempat kematian terlarang. Meskipun Raja Kirin belum pernah ke tempat kematian terlarang, dikatakan bahwa ketika dia melihatnya dari jauh, tempat kematian terlarang tampak diselimuti kabut putih keabu-abuan. Mungkinkah Piao Sueyan memasuki tempat kematian terlarang, berpetualang di sana dan keluar? Wajah Raja Kirin dipenuhi rasa tidak percaya. Jika itu masalahnya, Piao Sueyan bisa menjadi orang pertama yang keluar dari tempat kematian terlarang hidup-hidup dalam 300 tahun terakhir. Raja Kirin secara alami tidak tahu bahwa ada orang lain yang keluar dari tempat kematian terlarang, dan itu adalah penguasa Tianxie. Bahaya seringkali disertai dengan peluang. Penguasa Tianxie beruntung bisa keluar dari tempat kematian terlarang hidup-hidup dengan senjata kaisar yang rusak, pesawat ulang alik suci kegelapan. Piao Sueyan tampaknya mendapatkan lebih banyak lagi. Dia tidak hanya mencapai tingkat tinggi dalam seni bela diri, tetapi dia juga mempelajari keterampilan rahasia misterius. Kabut putih ke abu-abuan menyelimuti ibu kota kekaisaran. Sebentar lagi akan gelap, Raja Kirin menatap ke langit dan bergumam. Sebentar lagi akan gelap, Longchen dan pejabat sipil dan militer lainnya memandang ke langit dengan khawatir. Tuan Muda Feng, kapan kamu datang? Jika Anda tidak datang, ibu kota kekaisaran akan habis. Longchen tampak cemas. Dia menaruh semua harapannya pada si Feng. Slip Diok telah hancur. Hampir setengah hari telah berlalu, tapi si Feng masih belum muncul. 405. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di menara istana, semua pejabat memandang ke langit dengan gugup, menunggu sosok hitam muncul. Namun setelah sekian lama, sosok tersebut masih belum juga muncul. Sosok hitam itu tidak muncul, namun sosok putih itu keluar dari kabut putih ke abu-abuan. Sosok cantik berbaju putih, pakaian putihnya berkibar tertiup angin, ditambah dengan paras cantiknya, bagaikan peri berbaju putih yang turun ke dunia fana. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk mengagumi peri putih cantik ini. Di mata mereka, peri putih ini seperti setan. Dialah orang yang akan menentukan hidup dan matinya hari ini, jika orang itu tidak muncul lagi. Di mana si Feng? Siapa di antara kalian yang si Feng? Keluar, Piao Sueyan berdiri dengan bangga di menara istana, melihat ke bawah ke menara kota dan berkata. Suaranya jernih dan merdu seperti lonceng perak, namun ditelinga semua orang, itu seperti suara iblis yang datang untuk merenggut nyawa mereka. Pemimpin sekte Piao, Kirin King memandang Piao Sueyan, menangkupkan tinjunya dan berkata, Si Feng seharusnya sedang dalam perjalanan kembali. Saya yakin dia akan segera tiba di sini. Bantu aku dan biarkan orang tak bersalah di kota pergi, oke? Biarkan orang-orang tak bersalah di kota pergi. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, wajah dingin Piao Sueyan menunjukkan senyuman dingin. Raja Kirin, pernahkah si Feng memikirkan berapa banyak murid tak berdosa yang ada di sekte Piao suku? Pernahkah dia berpikir untuk melepaskan mereka? Ini, Kirin King terdiam setelah mendengar kata-kata Piao Sueyan. Ketika si Feng membantai sekte Piao Su, memang ada banyak murid tak berdosa di sekte Piao Su. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka dibunuh secara brutal oleh si Feng. Hah, di udara, dengusan dingin Piao Sueyan terdengar lagi. Aku, Piao Sueyan, tidak seperti si Feng, iblis yang kejam dan haus darah. Selama si Feng muncul sebelum malam tiba, aku, Piao Sueyan, tidak akan menyentuh mereka. Namun, kalian antek si Feng, apakah si Feng muncul atau tidak, tidak ada di antara kalian yang akan hidup. Dengan teriakan terakhir Piao Sueyan, kabut putih keabu-abuan yang aneh di kehampaan melonjak. Kabut putih keabu-abuan yang menyelimuti istana kekaisaran sedikit menekan, sementara kabut putih keabu-abuan yang menyelimuti seluruh ibu kota kekaisaran berhenti menekan kota. Huff, Anda seorang wanita, jangan terlalu sombong. Pada saat ini, seruan lembut terdengar dari istana. Sosok hijau melonjak ke langit. Ini, kakak kekaisaran, melihat sosok hijau menerobos langit. Long Chen terkejut. Suster kekaisaran telah menerobos ke alam kerajaan bela diri. Orang yang melonjak ke langit adalah Long Meng. Gadis kecil itu mengenakan gaun hijau. Wajah kecilnya dipenuhi amarah saat dia bergegas ke Piao Sueyan. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari setengah bulan, Long Meng, yang telah menerobos ke alam raja bela diri bintang 8 di ruang tablet batu berwarna darah Sifeng, telah menerobos ke alam kerajaan bela diri bintang 1. Belum lama ini, ada seorang pejabat rendahan di ibu kota kekaisaran yang menggali sepotong batu giyok merah seukuran kepala di rumahnya. Dia tidak tahu apa itu, jadi dia menawarkannya kepada Long Chen untuk mengjilat kaisar. Saat itu, Long Meng kebetulan melewati ruang kerja Long Chen. Ketika dia melihat potongan batu giyok merah, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Long Meng meminta sepotong batu giyok kepada Long Chen. Tanpa diduga, energi panas dari batu giyok itu sepertinya dilahirkan oleh Long Meng. Long Meng menyerap energi tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatan asli yang murni dan agung di tubuhnya. Bakat Long Meng tidak buruk. Pada saat itu, dia sudah memahami esensi pedang seni bela diri yang ditinggalkan oleh Sifeng. Setelah menyerap energi panas, kekuatan asli miliknya terus berkembang. Dalam beberapa hari, dia telah memasuki alam Raja Bela Diri Bintang 9. Hari ini, baru saja, Long Meng telah menerobos lagi. Dia telah menembus alam Raja Bela Diri Bintang 9 dan berhasil memasuki alam Kerajaan Bela Diri Bintang 1. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia melihat wanita arogan di langit dan kata-katanya yang arogan. Kemudian, Long Chen segera menyadari dan buru-buru berteriak ke langit. Kakak, cepat kembali. Kamu bukan tandingannya. Lelucon yang luar biasa. Bahkan Raja Kirin, yang telah menerobos ke alam Kehormatan Bela Diri Bintang 1, takut pada Piao Sueyan, apalagi Long Meng yang baru saja menerobos ke alam Kerajaan Bela Diri. Tinju yang berapi api murni. Teriakan Long Meng bergema di kehampaan. Long Meng mengepalkan tangan kanannya, yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Meskipun Long Meng tidak mendekati Piao Sueyan, tinju besar yang tampak terkondensasi oleh cahaya merah ditinju oleh Long Meng. Dalam kehampaan, itu seperti matahari merah kecil, bergegas secara diagonal menuju Piao Sueyan. Huff, apakah kamu begitu ingin mengadili kematian? Saya akan memenuhi keinginan Anda. Piao Sueyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Saat tinju merah besar hendak mengenainya, tangan kanannya yang cantik terulur dari belakangnya dan membentuk cakar. Lalu, dia mengepalkan udara. Bang, tinju merah besar yang menuju ke arah Piao Sueyan tiba-tiba meledak dan menghilang di langit. Lalu, tangan kanan Piao Sueyan membentuk cakar lagi. Ah, ini, apa yang sedang terjadi? Long Meng, yang terbang dengan kecepatan tinggi di langit, tiba-tiba merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang menyambar tubuhnya dan dia benar-benar kehilangan kendali atas energinya. Kemudian, di bawah kekuatan tak kasat mata, tubuhnya, yang kehilangan kendali, masih terbang menuju Piao Sueyan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dibandingkan saat dia menembus langit sebelumnya. Di depan Piao Sueyan, Long Meng seperti anak kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Huff! Semut! Piao Sueyan menatap dingin ke arah Long Meng, yang terbang ke arahnya dari bawah. Di hadapan elit tak tertandingi seperti dia, Long Meng seperti semut yang bisa dia hancurkan kapanpun dia mau. Piao Sueyan mengulurkan cakar kanannya dan meraih wajah Long Meng. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Teriak Long Meng. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, saat kakakku Sifeng datang, kamu pasti akan menyesal. Huff! Sifeng! Mendengar nama Sifeng, cakar kanan Piao Sueyan, yang mencengkram wajah Long Meng, semakin menegang. Long Meng berteriak kesakitan karena cengkraman Piao Sueyan. Anda, kamu wanita, kamu menyakitiku. Lepaskan aku sekarang. Jika kamu memperlakukanku seperti ini, kakak Sifeng tidak akan melepaskanmu saat dia datang. Kirin King, tolong bantu dan selamatkan Long Meng. Di bawah, Long Chen memandang Long Meng, yang berada dalam genggaman Piao Sueyan, dan memohon kepada Raja Kirin dengan cemas. Yang mulia, bukannya saya tidak mau menyelamatkan Putri Long Meng. Hanya saja dengan kekuatan Piao Sueyan saat ini, jumlah kita terlalu banyak. Jika saya naik sekarang, saya khawatir saya akan mati. Karena hubungannya dengan Sifeng, Raja Kirin telah tunduk pada Kekaisaran Yunlai. Gelarnya masih Raja Kirin, jadi dia secara alami memanggil Long Chen sebagai Yang Mulia. 406. Sifeng. Piao Sueyan memandang dengan dingin ke arah Long Meng di tangannya dan berkata dengan dingin, Sifeng. Dia membakar sekte Piao Suku. Dia membakar muridku sampai mati. Hari ini, saya akan membiarkan orang-orang di sekitarnya merasakan terbakar api. Ledakan. Api berwarna merah darah menyala di tangan Piao Sueyan. Kemudian, tubuh Long Meng sepertinya disiram minyak. Dari wajah hingga tubuhnya, seluruh tubuhnya terbakar dalam sekejap. Segera, seluruh tubuh Long Meng berubah menjadi api berbentuk manusia. Ceritan melengking datang dari kobaran api. Ah, 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 ah. Kamu wanita yang sangat kejam. Kakakku Sifeng tidak akan membiarkanmu pergi karena memperlakukanku seperti ini. Dia pasti akan membalaskan dendamku. Dia akan. Ah, jeritan melengking Long Meng terdengar di tengah jeritan melengking itu. Huff, sepertinya aku belum cukup membakarmu. Piao Sueyan mendengus dingin lagi. Api yang membakar naga mengemaskan sekali lagi menjadi kuat dengan ledakan. Ah, jeritan Long Meng bahkan lebih melengking dan menyakitkan dari sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tuan Mudafeng. Mengapa Tuan Mudafeng belum datang? Saudari kerajaan, saudari kerajaanku. Di menara kota di bawah, Long Chen melihat Long Meng terbakar oleh api seputih salju. Mendengar teriakan melengking Long Meng, dia merasa seperti menjadi gila. Meskipun Long Meng adalah saudara tirinya, ibunya telah meninggal dunia ketika dia masih kecil. Ibu kandungnya lah yang membesarkannya. Gadis kecil itu sangat dekat dengannya ketika dia masih muda. Dia sangat manis dan nakal. Long Chen sudah lama menganggap gadis kecil ini sebagai saudara kandungnya. Piao Sueyan, lepaskan kakak kerajaanku. Adikku tidak bersalah. Saya mohon padamu. Tolong lepaskan adikku. Pada saat ini, demi Long Meng, Long Chen mengesampingkan statusnya sebagai seorang kaisar dan memohon kepada drifting Sueyan dalam kehampaan. Huff. Tidak bersalah. Mendengar kata-kata Long Chen, Piao Sueyan mencibir. Sekte Piao Suku memiliki begitu banyak murid. Mungkinkah mereka semua pantas mati? Huff. Setelah itu, Piao Sueyan mendengus dingin. Kamu kaisar boneka. Beraninya kamu menyebut dirimu kaisar di hadapanku. Kamu hanyalah anjing Sifeng. Di mataku, kamu bahkan tidak berharga. Kabut kepingan salju. Anda, beraninya kamu. Setelah mendengar penghinaan terakhir Piao Sueyan, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan mengarahkan jarinya ke langit. Dapat dikatakan bahwa Sifeng sendirian membantunya membangun kerajaannya dan membiarkannya duduk di atasnya. Namun, bahkan Sifeng mengakui statusnya sebagai kaisar dan tidak pernah mencampuri keputusannya. Dia juga tidak memperlakukannya sebagai boneka atau anjing. Long Chen adalah teman Ben Sao, bukan boneka Ben Sao, dan jelas bukan hal yang kamu bicarakan. Teriakan dingin segera bergema di ibu kota kekaisaran. Segera setelah itu, sosok hitam masuk ke dalam kehampaan. Bola api berwarna merah darah meletus dari sosok itu. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi nyala api berwarna merah darah. Seperti lautan api berwarna merah darah, api itu menyebar menuju kehampaan dan membakar Piao Sueyan. Kamu adalah Sifeng. Melihat sosok yang muncul dan api merah darah menyapu ke arahnya, wajah cantik dan dingin Piao Sueyan menjadi semakin dingin. Seolah-olah lapisan es menutupi wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Aku sudah lama menunggumu. Tangan kiri Piao Sueyan membentuk pedang dan menunjuk ke bawah. Kabut aneh berwarna putih ke abu-abuan yang menyelimuti langit segera melonjak bersama dengan pedang Piao Sueyan dan mengembun menjadi telapak tangan besar berwarna putih ke abu-abuan. Itu turun dari langit dan menekan api berwarna merah darah yang menyapu ke arahnya. Tuan Muda Feng. Itu Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng akhirnya tiba. Melihat sosok hitam yang muncul di kehampaan dan api merah darah yang menyapu langit, Long Chen berteriak seolah-olah dia sedang memegang sedotan penyelamat. Anak ini memang monster. Saya tidak melihatnya selama beberapa hari dan dia menjadi lebih kuat. Dia begitu kuat bahkan aku bisa merasakan jantungku berdebar-debar. Aku tidak bisa menolaknya sama sekali. Melihat api berwarna merah darah di kehampaan, Kirin King bergumam kaget. Monster ini, mungkin, dia benar-benar bisa menekan Piao Sueyan. Dan memikirkan hal ini, Kirin King menjadi sedikit bersemangat. Awalnya, Kirin King merasa bahwa pada tahap persilatan ini, tidak ada harapan baginya untuk menerobos lagi tanpa pertemuan yang tidak disengaja. Bagi Kirin King, dengan kekuatan dan pengaruh, tidak ada pencarian lain dalam hidupnya selain cara bela diri. Awalnya, dia diam-diam memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga demi mengejar cara bela diri yang lebih kuat. Dia ingin pergi ke makam para pejuang legendaris, Tanah Kematian Terlarang. Ketika Kirin King memikirkan Piao Sueyan dan kabut putih kelabu yang menyelimuti langit, dia berpikir bahwa Piao Sueyan mungkin telah keluar dari Tanah Kematian Terlarang. Jika si Feng bisa menaklukkan Piao Sueyan dan memaksanya untuk memberitahunya rahasia Tanah Kematian Terlarang. Memikirkan hal ini, Kirin King menjadi bersemangat. Dalam kehampaan, cetakan telapak tangan abu-abu putih yang ditekan bertabrakan dengan api berwarna merah darah dalam sekejap mata. Tidak ada energi dahsyat yang keluar, juga tidak ada ledakan dahsyat. Di bawah cetakan telapak tangan, api berwarna merah darah yang tampak seperti lautan api langsung tersebar oleh cetakan telapak tangan berwarna abu-abu putih. Cetakan telapak tangan berwarna abu-abu putih juga tersebar di kehampaan. Di langit, kabut putih kelabu yang menyelimuti Istana Kekaisaran menghilang. Sepetak awan merah di malam hari muncul di atas Istana Kekaisaran. Sinar merah matahari sore menyinari dunia kecil ini, seolah awan telah terbelah menampakkan langit biru. Alam ilusi Jeyu. Dalam kehampaan, raungan rendah Sifeng terdengar. Serangan jiwa yang tak terlihat segera menyapu Piao Sueyan. Tiba-tiba, Piao Sueyan merasa seluruh dunia menjadi gelap. Segera setelah itu, angin dingin bertiup di sekelilingnya. Uuuu. Samar-samar terdengar suara ratapan hantu. Wajah hantu dengan wajah sedih muncul di sekitar Piao Sueyan dalam sekejap. Uuuu. Aku mati dengan sangat menyedihkan, pemimpin sekte. Uuuu. Aku mati dengan sangat menyedihkan, pemimpin sekte. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kenapa kamu baru datang sekarang? Kamu mau pergi kemana? Mengapa kamu menunggu sampai kami mati sebelum kamu kembali? Wajah hantu sedih yang muncul adalah wajah murid-murid sekte Piao Sue yang telah meninggal. Piao Sueyan, kamu jalang. Di mana kamu mati? Kamu tidak layak menjadi pemimpin sekte. Anda tidak layak menjadi pemimpin sekte. Kamu membuatku mati dengan sangat menyedihkan. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah hantu yang muncul adalah wajah tetua kanan dari sekte Piao Sue, wanita tua Wei Fang. Wajah Wei Fang penuh darah dan daging. Mata merahnya menatap lurus ke arah Piao Sueyan. Segera setelah itu, Wei Fang, yang telah berubah menjadi hantu, membuka mulutnya dan memperlihatkan dua baris taring ganas dan berdarah. Dia menggigit Piao Sueyan. Piao Sueyan, kamu jalang. Kamu tidak layak menjadi pemimpin sekte. Kamu membuat kami mati dengan sangat menyedihkan. Bahkan jika kami menjadi hantu, kami tidak akan membiarkanmu pergi. 407. Hati Piao Sueyan sekeras baja saat dia menatap wajah hantu yang bergegas ke arahnya. Dia berteriak dengan dingin, Saya adalah murid dari sekte Piao Sue. Integritas sekte Piao Sue bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kalian para iblis. Enyahlah. Seketika, aura agung terpancar dari tubuh Piao Sueyan dan menyebar ke segala arah. Dengan, ledakan, yang tajam. Ruang gelap tempat Piao Sueyan berada dan wajah hantu yang bergegas ke arahnya hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Piao Sueyan langsung kembali ke dunia aslinya. Hem, pada saat ini, wajah cantik Piao Sueyan mengerutkan kening. Dia melihat api berbentuk manusia berwarna salju di tangan kanannya dan meremasnya dengan kuat. Nyala api berwarna salju menghilang dan tidak ada yang tertinggal. Long Meng, yang baru saja terbakar oleh api berwarna salju di tangannya, sebenarnya telah menghilang. Berengsek. Wajah Piao Sueyan dipenuhi amarah. Si Feng telah menggunakan alam ilusi jiwa dan menyebabkan dia jatuh ke dalam ilusi untuk sementara waktu. Selama waktu itu, Si Feng telah menyelamatkan Long Meng dari tangannya. Berengsek. Piao Sueyan kemudian membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengangkatnya ke langit. Awan putih keabu-abuan yang menyelimuti ibu kota kekaisaran segera menuju ke langit di atas ibu kota kekaisaran. Matahari terbenam di atas ibu kota kekaisaran sekali lagi tertutup oleh awan putih keabu-abuan. Di kejauhan, Si Feng sedang memeluk Long Meng yang pakaiannya telah terbakar. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka hangus dan mengeluarkan bau terbakar. Tidak hanya pakaian Long Meng yang terbakar, bahkan rambut hitam indah di kepalanya pun ikut terbakar. Bagian atas kepalanya dan wajah cantiknya semuanya hancur. Penampilan aslinya tidak terlihat. Seluruh tubuhnya hangus hitam seperti arang. Betapa kejam dan kejamnya hal ini terhadap seorang gadis muda dan cantik. Untungnya, aura Long Meng masih ada. Dia belum mati. Long Meng menyipitkan mata dan membuka matanya sedikit ke wajah hitam arang itu. Ketika dia melihat Si Feng, dia berkata dengan suara lemah, kakak. Si Feng juga merasakan wajah hitam arang Long Meng tampak tersenyum saat melihatnya. Senyum manis gadis itu muncul di benak Si Feng. Si Feng mengeluarkan kemeja dari cincin penyimpanannya dan menutupi Long Meng dengan itu. Jangan bicara, istirahatlah dengan baik. Si Feng berkata kepada Long Meng dengan lembut, kakak datang terlambat dan membiarkanmu menderita. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menindasmu pergi. Aku akan membuatnya menderita seribu kali, seratus kali lipat rasa sakitnya. Si Feng berkata dengan penuh kebencian. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang membubung ke langit. Oke, Long Meng dengan lemah menggerakkan kepalanya sedikit. Kemudian, kedua matanya yang sedikit terbuka perlahan tertutup seolah dia telah terbebas dari siksaan. Kemudian, lampu merah darah menyala di tubuh Long Meng. Si Feng mengirimnya ke ruang tablet batu berwarna merah darah. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Mo yang dengan kekuatan jiwanya, Mo tua, tidak peduli jenis obat apa yang kamu gunakan, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus menyembuhkannya untukku. Biarkan aku melihatnya dulu. Si Feng membalas suara Mo yang di benaknya. Setelah si Feng memberi Mo yang taktik jiwa, sikap Mo yang terhadap si Feng berubah drastis. Lalu, si Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap sosok putih cantik di depannya. Dia berkata dengan penuh kebencian, Jalang. Hari ini kamu akan mati. Saat dia berbicara, lampu merah darah menyala di tangannya. Pedang berwarna merah darah, pedang haus darah, muncul di tangan si Feng. Menghadapi raungan marah si Feng, Piao Sueyan mendengus dan berkata, Huff. Anda memusnahkan sekte Piao Sue dan membakar sekte Piao Sue saya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan sakit yang sama karena terbakar sampai mati. Meskipun murid-murid sekte kekosongan mengambang belum dibakar sampai mati oleh si Feng, Wei Fang, Duki, dan dua tetua kiri dan kananlah yang telah memanggil sisa jiwa pendiri sekte kekosongan mengambang, yang mulia Piao Sue, untuk mengendalikannya. Jari iblis hitam dan menyerap kekuatan hidup mereka. Namun, yang tidak diketahui Piao Sueyan adalah ketika dia tiba di Floating Void Mountain, semua yang ada di Floating Void Mountain telah terbakar abis oleh api. Itu bukan lagi gunung terapung yang halus seperti yang dulu dimiliki oleh Penatua Yuan, yang mengjulang masuk dan keluar dari awan seperti gunung surgawi. Dalam kesedihannya, Piao Sueyan bertanya-tanya dan menemukan bahwa sekte Piao Sue telah dimusnahkan oleh orang jahat bernama Matt Demon Si Feng. Dia memikirkan gunung Piao Sue yang hangus dan murid-murid sekte Piao Sue dibakar sampai mati. Dia memikirkan wajah-wajah familiar yang meratap dan berjuang dalam api sampai mereka mati terbakar. Piao Sueyan dipenuhi amarah dan kebencian. Dia tidak menginginkan apapun selain memotong pria bernama Si Feng itu menjadi beberapa bagian dan membakarnya hidup-hidup. Mengubah kabut menjadi api, membakar langit dan merebus laut. Piao Sueyan masih menunjuk ke langit. Awan putih kelabu yang menyelimuti ibu kota kekaisaran berkumpul di atas istana kekaisaran. Di wilayah lain di ibu kota kekaisaran, warga dapat melihat langit yang luas lagi. Gerbang kota yang disegel dengan teknik rahasia menghilang dalam sekejap. Lalu lintas di dalam dan luar kota kembali normal. Awan putih keabu-abuan di atas istana kekaisaran begitu pekat sehingga tampak mengembun menjadi benda padat berwarna abu-abu putih. Segera setelah Piao Sueyan selesai berbicara, awan tebal berwarna putih keabu-abuan tiba-tiba berubah menjadi nyala api putih keabu-abuan. Kemudian, jari pedang Piao Sueyan yang menunjuk ke langit bergerak dan menunjuk ke arah Si Feng, yang tidak jauh darinya. Api putih keabu-abuan yang menggelinding segera melonjak ke depan seperti binatang buas yang telah terbangun, melonjak menuju Si Feng di bawah. Si Feng sedikit mengernyit saat dia menatap api abu-abu putih di atasnya. Kabut abu-abu putih yang menyelimuti ibu kota kekaisaran barusan dan api putih abu-abu sekarang seharusnya berasal dari susunan misterius. Kirin King tidak dapat mengetahui tingkat budidaya wanita jalang Piao Sueyan itu, tetapi Si Feng dapat mengetahui bahwa tingkat budidayanya tidak tinggi. Dia hanya seorang marsial honorable bintang 1. Namun, Raja Kirin tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Piao Sueyan karena Piao Sueyan harus memiliki teknik rahasia atau harta karun bersamanya. Dan teknik rahasia atau harta karun ini terkait erat dengan formasi di kehampaan. Saat formasi misterius beroperasi, kekuatan Piao Sueyan dan amukan api yang melonjak setara dengan tingkat kekuatan yang tidak dapat diketahui oleh Si Feng. Bukan karena kekuatannya yang terlalu kuat, tapi karena kekuatan itu seolah-olah ditutupi oleh selubung misterius yang menghalanginya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. 408. Jalang, gunung hampa terapungmu terbakar oleh api Bensau. Pelacur sekte kekosongan mengambang Anda juga terbakar habis oleh api Bensau. Sekarang, Bensau akan membiarkan Anda merasakan apinya. Meskipun kekuatan hidup murid-murid sekte kekosongan terapung telah disedot hingga kering oleh Wei Fang dan Duki, mayat-mayat itu memang telah terbakar habis oleh api merah Si Feng. Darah dan daging mereka telah dibawa kembali ke tempat asalnya. Ketika api merah darah di tubuh Si Feng meletus dan menyapu api putih ke abu-abuan di langit, Piao Sueyan mendengar kata-kata Si Feng dan wajah dinginnya langsung dipenuhi amarah. Selain mengendalikan api putih ke abu-abuan di langit, Piao Sueyan juga membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, cetak telapak tangan besar yang mengambang kekosongan. Saat dia berteriak, Piao Sueyan membenturkan telapak tangannya ke arah Si Feng di depannya. Jejak telapak tangan putih besar yang terbungkus awan putih bersih terlihat samar-samar di dalam awan. Itu seperti cetakan telapak tangan putih besar yang ilusi dan meledak ke arah Si Feng. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa melukai Bensau dengan kekuatanmu? Melihat serangan telapak tangan Piao Sueyan menuju ke arahnya, Si Feng mendengus dengan nada menghina. Dia menikamkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang putih menyala. Pedang putih Ki meluncur melintasi langit dan menembus ke arah cetakan telapak tangan berwarna putih awan. Jejak telapak tangan dan pedang Ki bertabrakan dalam sekejap. Lalu, Piao Sueyan mengerutkan kening. Serangan habis-habisan, cetakan telapak tangan besar, sebenarnya dikalahkan oleh pedang Ki putih. Itu seperti kaca yang terkena kekuatan besar, pecah berkeping-keping dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah pedang putih Ki menghancurkan cetakan telapak tangan besar itu, pedang itu terus terbang menuju Piao Sueyan. Itu sangat cepat dan tiba di depan Piao Sueyan dalam sekejap mata. Dengan satu serangan, pemenangnya ditentukan. Segera setelah itu, dinding api berwarna putih ke abu-abuan menyala di depan Piao Sueyan. Dinding api ini persis sama dengan yang menyala di langit. Piao Sueyan memanggilnya dan memblokir di depannya. Pedang putih Ki yang menusuk ke arahnya langsung terbakar abis oleh dinding api putih ke abu-abuan. Rumornya benar. Bakatmu memang menakutkan. Tapi meski begitu, kamu tetap akan mati hari ini. Piao Sueyan membentuk jari pedang dengan tangan kanannya lagi. Dia yakin dia bisa membunuh Sifeng. Dia mengarahkan jari pedangnya ke depan. Dinding api yang menghalangi serangan Sifeng tiba-tiba berubah menjadi pusaran api dan berubah menjadi pedang besar yang menyala-nyala. Itu menembus langit dan terbang menuju Sifeng di depannya. Di langit, lautan api berwarna merah darah dan lautan api putih ke abu-abuan saling membakar. Nyala api di kedua sisi sepertinya setara. Kali ini, Sifeng melihat pedang menyala putih ke abu-abuan datang dari arah Piao Sueyan. Di bawah tabir kekuatan misterius, meskipun Sifeng tidak bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan itu, intuisi bela diri Sifeng membuat jantungnya berdebar. Sifeng tahu bahwa energi yang terkandung dalam pedang menyala ini, yang tampaknya memiliki warna yang sama dengan yang di atas, jauh lebih kuat daripada api putih ke abu-abuan yang menyala di langit. Karena api putih ke abu-abuan di langit setara dengan api suci, itu berarti kekuatan apinya hampir setara dengan kekuatan Samsung Marsial Venerate. Pedang api Piao Sueyan menyala di depannya. Intuisi bela diri Sifeng memberitahunya bahwa dia telah melampaui yang mulia bela diri Samsung. Dia setidaknya adalah Marsial yang mulia bintang 4, atau bahkan lebih kuat. Sifeng tidak berani meremehkannya. Sebaliknya, dia memasang ekspresi serius. Cahaya merah darah menyala di tubuhnya, dan baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Dia mengaktifkan armor berwarna merah darah, dan cahaya merah darah yang kuat bersinar ke segala arah dari armor merah darah Sifeng. Pada saat yang sama, Sifeng memikirkan sebuah kemungkinan. Karena serangan Piao Sueyan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, serangan pedang api besar ini tidak boleh dianggap remeh. Entah serangan ini menghabiskan terlalu banyak yuan power di tubuhnya, atau ada semacam harta rahasia yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada harta itu. Jika serangan ini dapat digunakan beberapa kali berturut-turut, maka begitu Sifeng muncul, dengan kebenciannya padanya, dia pasti akan menggunakan serangan ini untuk membunuh atau melukainya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, ekspresi serius di wajah Sifeng perlahan menghilang. Dia menuangkan seluruh energi kematian Jeyu miliknya ke dalam armor berwarna merah darah. Cahaya merah darah yang dipancarkan oleh armor berwarna merah darah tiba-tiba menjadi lebih terang dan menyelaukan. Kemudian, pedang yang menyala itu dengan cepat mencapai Sifeng. Sifeng menggunakan baju besi berwarna merah darah untuk melindungi dadanya dan langsung menabrak pedang yang menyala-nyala. Huff! Kamu ingin mati? Meski begitu, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Piao Swayan mendengus dan berkata dengan dingin ketika dia melihat perilaku bunuh diri Sifeng. Tuan Muda Feng! Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Feng? Di menara istana di bawah, Longchen menatap kosong ke arah Sifeng yang berada di udara. Alih-alih melawan, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghadapi serangan Piao Swayan. Wajah Longchen dipenuhi kebingungan saat dia menoleh ke Raja Kilin di sampingnya. Raja Kilin melihat pertempuran dalam kehampaan dan mengerutkan kening. Dia juga bingung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah anak ini merasa bahwa dia bukan tandingan Piao Swayan dan ingin bunuh diri sesegera mungkin untuk menghindari penyiksaan kejam Piao Swayan setelah dikalahkan. Apa? 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 Meskipun suara Raja Kilin tidak keras, Longchen dan para menteri yang berdiri tidak jauh di belakang mereka semua mendengarnya. Teriakan terkejut terdengar, dan ekspresi panik dengan cepat muncul di wajah mereka. Ini, jika Sifeng mati, maka yang mati berikutnya adalah mereka. Piao Swayan pernah berkata bahwa dia bisa menyelamatkan orang-orang tak bersalah di kota, tapi mereka semua akan mati. Tetapi, tapi Sifeng lah yang membakar gunung Piao Su dan memusnahkan sekte Piao Su. Mereka semua tidak bersalah. Tidak, Tuan Muda Feng tidak akan kalah. Di antara orang-orang yang hadir, mungkin hanya Longchen yang penuh percaya diri pada Sifeng. Sifeng telah menciptakan keajaiban sepanjang perjalanannya. Dia membuat apa yang semua orang pikir tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Tuan Muda Feng tidak akan kalah. Longchen mengepalkan tangannya dan berkata dengan tekad. Dia sepertinya tidak hanya berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada para menteri di belakangnya. Di langit, ketika pedang yang menyala itu mengenai dada Sifeng, api putih keabu-abuan di tubuh Sifeng segera menyebar ke tubuh Sifeng. Seluruh tubuh Sifeng tiba-tiba berubah menjadi manusia menyala putih keabu-abuan, terbakar dengan ganas. Ah! Tuan Dewa Perang! Tuan Dewa Perang telah dibakar! Apa yang harus kita lakukan? Tuan Dewa Perang telah dibakar oleh Piao Swayan. Jika Lord Wargat mati dalam pertempuran, maka kita, Piao Swayan akan melampiaskan kemarahannya atas pemusnahan sekte Piao Su pada kita. 409. Di langit di atas, Piao Swayan meletakkan tangannya di belakang punggungnya lagi. Sifeng terbakar oleh api putih keabu-abuan. Pertarungan itu seolah-olah telah berakhir. Dia tidak lagi peduli pada Sifeng yang sedang terbakar oleh api putih keabu-abuan. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap orang-orang di menara gerbang istana. Dia berkata dengan acu-ta'acu, pencuri jahat Sifeng telah dikalahkan oleh sekte ini. Kalian antek-antek Sifeng, teruslah menerima hukumanmu. Kemudian, Piao Swayan ingin mengaktifkan api putih keabu-abuan yang membakar api berwarna merah darah di langit. Namun, Piao Swayan mengerutkan kening dan menatap ke langit. Dia melihat lautan api berwarna merah darah. Apa yang sedang terjadi? Sifeng sedang terbakar oleh api. Dia seharusnya terluka parah dan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Secara logika, dia seharusnya tidak memiliki energi tersisa untuk mendukung lautan api berwarna merah darah. Namun, meski lautan api berwarna merah darah belum menghilang, kekuatan apinya seharusnya melemah dengan cepat. Namun, saya bisa merasakan kekuatan apinya tidak berkurang sama sekali. Mungkinkah? Piao Swayan tiba-tiba teringat sesuatu. Segera setelah itu, ekspresi bingungnya berubah drastis. Haha, apakah kamu menyadarinya? Jalang, suara dingin Sifeng tiba-tiba datang dari api putih ke abu-abuan. Kemudian, cahaya merah darah yang terang menyala dalam api putih ke abu-abuan dan mewarnai api putih ke abu-abuan menjadi merah darah. Kemudian, di bawah cahaya merah darah, api putih ke abu-abuan meleleh seperti salju dan perlahan menghilang. Sosok berwarna merah darah terungkap. Sifeng. Kepala, wajah, leher, dan tangan Sifeng terbakar oleh api putih ke abu-abuan. Seolah-olah mereka membusuk. Rambut hitam panjangnya, yang ditumbuhkan dengan tubuh Jeyu yang tidak bisa dihancurkan, sekali lagi dibakar hingga bersih. Dalam beberapa hari terakhir, Sifeng telah dirusak, diperbaiki, dirusak, diperbaiki, dan dirusak lagi. Pada saat ini, wajah busuk Sifeng menyeringai mengerikan saat dia menatap dingin ke arah Piao Sueyan di depannya. Tangan kanannya yang juga terbakar memegang pisau sabit berwarna putih ke abu-abuan. Itu bergetar hebat di tangan Sifeng, seolah-olah mencoba melepaskan diri dari genggaman Sifeng dan melarikan diri. Jadi kekuatan misteriusmu semua berasal dari pedang ini, Jalang. Namun, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, mari kita lihat berapa kali Anda dapat menggunakan pedang ini untuk menyerang. Sifeng berkata dengan dingin kepada Piao Sueyan. Sifeng menggunakan tubuhnya sendiri sebagai percobaan dan akhirnya menyadari bahwa kekuatan penuh Piao Sueyan telah mencapai tingkat artis bela diri terhormat bintang 5. Baru saja, Sifeng sendiri menderita pukulan dari artis bela diri terhormat bintang 5. Namun, belum lagi artis bela diri terhormat bintang 5, bahkan serangan kekuatan penuh artis bela diri terhormat bintang 6 adalah sesuatu yang pernah diderita Sifeng sebelumnya. Melihat luka bakar di sekujur tubuhnya, sungguh mengerikan. Namun, bagi Sifeng, itu hanya luka dangkal. Dentang, bila sabit akhirnya terlepas dari genggaman Sifeng dengan kekuatan yang dahsyat. Bilahnya terus berputar dan berputar ke arah Piao Sueyan. Pada saat ini, sosok Sifeng bergerak. Dia mengikuti pedang bulan sabit dan terbang menuju Piao Sueyan dengan kecepatan tinggi. Dentang, pedang panjang Sifeng menebas. Dengan satu tebasan, pedang sabit yang berputar cepat ke arah Piao Sueyan dikirim terbang oleh Sifeng. Segera setelah itu, sosok Sifeng bergerak dan terbang di depan Piao Sueyan. Tangan kirinya bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan saat dia meraih wajah Piao Sueyan. Tidak, jangan datang. Piao Sueyan benar-benar ketakutan sekarang karena serangan kekuatan penuhnya dengan pedang bulan sabit telah dipatahkan dan Sifeng berada di depannya dalam sekejap. Seperti dugaan Sifeng, serangan kekuatan penuh Piao Sueyan dengan pedang bulan sabit telah menghabiskan energi asal di tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa menggunakan serangan kekuatan penuh dengan pedang sabit. Faktanya, Sifeng hanyalah artis bela diri terhormat bintang satu. Semua kekuatannya berasal dari pedang sabit yang dia peroleh dari tanah kematian terlarang. Bahkan api putih keabu-abuan yang bertarung melawan lautan api merah di langit tidak terkecuali. Piao Sueyan baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pedang bulan sabit. Energi asal di tubuhnya hampir habis. Semua energi asal yang dia suntikan ke dalam pedang bulan sabit juga disebarkan oleh cahaya merah Sifeng. Di langit, kekuatan api putih keabu-abuan dengan cepat melemah. Pada saat ini, sejumlah besar api putih keabu-abuan sedang dilahap oleh lautan api darah. Melihat situasinya, tidak lama kemudian api putih keabu-abuan itu benar-benar tenggelam dalam lautan api darah. Melihat tangan Sifeng menghampirinya, Piao Sueyan dengan cepat mundur. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa menakutkannya pria di depannya ini. Awalnya, ketika dia keluar dari tanah kematian terlarang, dia telah memasuki alam artis bela diri terhormat yang legendaris. Dia bahkan membawa pedang sabit misterius dari tanah kematian terlarang, sebuah pedang sabit. Dengan pedang sabit ini, dia bisa melancarkan serangan kekuatan penuh dengan kekuatan artis bela diri terhormat bintang 5. Awalnya, dia mengira setelah keluar dari tanah kematian terlarang, dia sudah menjadi eksistensi yang bisa mendominasi kerajaan hamparan surga. Sejak saat itu, tidak ada yang berani melawan sekte Piao Su dan dia. Namun, siapa sangka setelah dia maju ke alam artis bela diri terhormat yang legendaris dan memperoleh kekuatan legendaris untuk menghancurkan segalanya, dia masih tidak berhasil membunuh pria di depannya ini. Sebaliknya, pedang sabitnya dipatahkan olehnya. Tubuh Piao Suayan mundur dengan cepat. Meskipun dia mundur dengan cepat, bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari Sifeng? Sifeng dengan cepat mendekatinya. Tangan kirinya, yang bersinar dengan cahaya putih, mengulurkan tangan dan meraih wajah Piao Suayan. Pada saat ini, Piao Suayan seperti longmeng di depan Sifeng. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Tangan kiri Sifeng yang memegang wajah Piao Suayan mengerahkan kekuatan. Segera, wajah cantik Piao Suayan berubah bentuk. Sifeng mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi dan mengangkat Piao Suayan. Lepaskan saya, lepaskan saya, pemimpin sekte Piao Su yang tinggi dan perkasa, yang pernah menjadi orang terkuat di kekaisaran hamparan surga, Piao Suayan, belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia buru-buru berteriak pada Sifeng. Huff, apakah kamu begitu sombong? Jalang, Sifeng mengangkat wajahnya, yang dipenuhi luka bakar dan bekas luka. Sekali lagi, dia mengungkapkan senyuman menyeramkan. Dengan kekuatanmu, kamu berani membalas dendam pada Piao Suayan. Kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Jika ingin membalas dendam pada Piao Suayan, langsung saja ke Piao Suayan. Beraninya kamu mencari teman Piao Suayan. Dasar jalan, Piao Suayan tidak akan melepaskanmu hari ini. Anda suka bermain api, bukan? Hari ini, Piao Suayan akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya mati terbakar oleh api. Begitu Sifeng selesai berbicara, nyala api berwarna merah darah meledak dari tangan kirinya. Begitu api berwarna merah darah muncul, api itu menyapu ke arah Piao Suayan. Dalam sekejap, itu menyelimuti sosok Piao Suayan yang anggun dan seperti peri. 410. Ah! Sifeng memegang api berwarna merah darah berbentuk manusia di tangannya. Ceritan Piao Suayan yang mengental terdengar terus-menerus. Ceritan ini seratus kali lebih menyedihkan dibandingkan saat Piao Suayan bertarung melawan Longmeng. Ceritannya bergema di udara. Wajah Sifeng, yang terbakar parah, tidak peduli dengan tangisan Piao Suayan. Selama periode waktu ini, meskipun Sifeng yang dibicarakan semua orang adalah iblis berdarah dingin dan haus darah, Sifeng selalu memperlakukan teman dan keluarganya dengan tulus. Jika ada yang berani menyakiti mereka, Sifeng akan membuat mereka menderita penyiksaan yang tidak manusiawi bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Dewa Perang akhirnya menang. Dewa Perang memang Dewa Perang. Dia tidak terkalahkan dan tidak terkalahkan. Para pejabat sipil dan militer di menara istana bersorak gembira saat mereka menyaksikan kemenangan Sifeng. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata dan terlihat emosional. Adapun luka bakar di tubuh Sifeng dan wajah tampannya yang cacat, mereka langsung mengabaikannya. Selama Dewa Perang menang dan membunuh Piao Suayan, mereka akan aman dan tidak perlu menderita sakit karena dibakar hidup-hidup. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Tuan Muda Feng tidak akan dikalahkan karena dia adalah Dewa Perang kita. Long Chen mendapatkan kembali keagungannya saat dia menunjuk Sifeng di udara dan berteriak kepada pejabat sipil dan militer di belakangnya. Namun, meskipun Long Chen mendapatkan kembali keagungannya, dia masih mengkhawatirkan Long Meng. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Iya-iya, yang mulia memang yang mulia. Kami baru saja buta dan kehilangan kepercayaan pada Dewa Perang. Kami bersalah. Kami bersalah. Kami bersalah. Setelah itu, semua pejabat sipil dan militer meminta maaf kepada Long Chen seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan besar. Meski begitu, para pejabat sipil dan militer diam-diam menghela nafas lega. Selama Piao Sueyan mati, mereka akan aman. Para pejabat sipil dan militer ini semuanya berstatus bangsawan dan banyak dari mereka memiliki istri dan selir di rumah. Bagaimana mereka bisa rela mati demi kekayaan dan status? Monster itu pada akhirnya menang. Apa yang terjadi di Ibu Kota Kekaisaran tentu saja menarik perhatian banyak pihak. Di luar Ibu Kota Kekaisaran, seseorang menghela nafas saat dia melihat kehampaan di pusat Ibu Kota Kekaisaran. Iblis ini memang legenda yang tak terkalahkan. Bahkan Piao Sueyan, orang terkuat di Kekaisaran Hamparan Surga, dikalahkan oleh Iblis ini. Sekarang, dia disiksa oleh Iblis ini. Sepertinya tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menghentikan Iblis ini. Pertumbuhan. Piao Sueyan, untungnya, kami beruntung dan tidak menyinggung monster ini. Jika tidak, saya rasa kami, dan bahkan keluarga kami, akan terhapus dari muka bumi ini. Ya, ya, untunglah. Tuan Muda Feng, tunggu. Pada saat ini, Raja Kirin, yang berada di Menara Istana, dikejutkan oleh kekalahan si Feng atas Piao Sueyan. Sekarang dia bereaksi, keterkejutannya berubah menjadi panik. Sosok emasnya dengan cepat terbang menuju langit. Alasan mengapa Raja Kirin panik adalah karena dia takut si Feng akan membakar Piao Sueyan sampai mati. Piao Sueyan terkait dengan rahasia memasuki tanah kematian terlarang. Tuan Muda Feng, tunggu. Kecepatan Raja Kirin sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di langit. Pada saat ini, pedang bulan purnama yang dikirim terbang oleh si Feng juga terbang kembali menuju Piao Sueyan. Pedang panjang berwarna merah darah di tangan si Feng melintas dan berubah menjadi pola pedang. Kemudian menghilang ke jari tengah si Feng. Segera setelah itu, si Feng mengulurkan tangan dan meraih pedang bulan purnama yang terbang kembali ke tangannya. Meskipun pedang bulan purnama tidak memiliki roh artefak, ia masih memiliki spiritualitas. Piao Sueyan menggunakan teknik rahasia untuk membatasinya. Ia sudah mengakui Piao Sueyan sebagai tuannya. Sekali lagi, ia berjuang keras dan melawan di tangan si Feng. Ketika si Feng pertama kali meraih pedang bulan purnama, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk mematahkan batasan pedang tersebut. Namun, setelah beberapa kali mencoba, ia tidak berhasil. Pada akhirnya, pedang bulan purnama berhasil lepas. Sekarang Piao Sueyan berada di tangan si Feng, nyawanya ada di tangannya. Setelah Piao Sueyan terbunuh, batasan pada pedang itu secara alami akan dilanggar. Tentu saja, si Feng sangat tertarik mempelajari pedang misterius ini. Setelah itu, si Feng melihat ke arah Raja Kirin yang terbang ke arahnya. Ketika dia mendengar Raja Kirin memintanya untuk menunggu, si Feng sedikit mengernyit. Ekspresi tidak menyenangkan muncul di wajahnya yang mengerikan. Dia memandang Raja Kirin dan berkata, Ada apa? Apakah Anda memiliki hubungan dengan perempuan jalan ini dan ingin memohon atas namanya? Meskipun wajah si Feng sekarang terlalu menyedihkan untuk dilihat, Raja Kirin masih bisa melihat ketidaksenangan di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Raja Kirin tahu bahwa si Feng telah salah paham. Dia segera menjelaskan, Tuan Muda Feng, Anda salah paham. Kehidupan dan kematian wanita ini awalnya tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi sekarang, kalau tidak salah, wanita ini seharusnya sudah kembali dari tanah kematian terlarang. Kekuatan misteriusnya dan pedang di tangan Tuan Muda Feng seharusnya berasal dari tanah kematian terlarang. Oleh karena itu, Ben Sao, kamu tidak perlu membakar wanita ini sampai mati. Tinggalkan dia dengan nafas dan kita bisa menginterogasinya. Oh, jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Raja Kirin, tatapan si Feng sekali lagi beralih ke api berbentuk manusia di tangannya. Pada saat ini, Piao Sueyan masih mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan di bawah nyala api berwarna merah darah. Ah, ah, ha ha. Setelah mendengar perkataan Raja Kirin, ledakan tawa tiba-tiba terdengar di tengah tangisan yang menyedihkan. Berhentilah bermimpi. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Aku memang keluar dari tanah kematian terlarang. Tapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi tentang hilangnya tanah kematian terlarang dariku. Ah, ha ha, ha 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 ha. Wanita ini masih bisa tertawa. Sepertinya dia belum cukup menderita. Si Feng memandang dengan dingin ke api merah darah berbentuk manusia dan berkata dengan dingin. Kemudian, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba menjadi lebih ganas. Ah, ah, ha ha ha. Tangisan menyedihkan Piao Sueyan tiba-tiba menjadi semakin keras dan bergema di kehampaan. Dari tangisan menyedihkan ini, bisa dibayangkan bagaimana Piao Sueyan, wanita seperti pri ini, menderita di tangan iblis ini, si Feng. Tuan Dewa Perang memang orang yang gigih dan saleh. Menghadapi kecantikan seperti Piao Sueyan, kamu masih acuh tak acuh. Kamu bahkan menggunakan nyala api untuk menghancurkan bunga itu. Di menara kota, seorang pejabat sipil parubaya dengan wajah saleh berbicara dengan penuh kekaguman ketika dia mendengar tangisan nyaring dan menyakitkan dari kehampaan. Namun di dalam hatinya, dia berpikir dengan sedih. Terima kasih telah menonton!